Halo setulur, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan Oke lur, berjumpa lagi dengan Lemonty Channel Dan dalam perjumpaan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang stack sancang ya Dan stack sancang kali ini saya akan stack sancang pucuk ya Dan kemarin beberapa sahabat kita ada yang request Cara stack sancang ya Dan kali ini saya bikinkan video tutorialnya Cara stack sancang pucuk Karena menurut pengalaman saya stack sancang pucuk ini sangat mudah segali hidup Dan presentasi hidupnya sangat tinggi ya Dan perlu diketahui bahwa pohon sancang ini dulunya juga saya stack sancang pucuk Ukuran selidi ya Untuk stack sancang kali ini saya ambil beberapa rubusan yang sudah siap di stack ya Seperti ini contohnya Oke lur, selamat menyaksikan video saya kali ini Video tutorial tentang stack sancang Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi Selamat menyaksikan Untuk stack sancang Saya memakai media pasir kali ya Ini adalah pasir kali yang saya campur dengan sekam ya ini Jadi campuran pasir kali dan sekam ini menurut saya sangat cocok sekali untuk media stack ya Saya menggunakan polybag kecil untuk menunggu akarnya sampai penuh Lalu kalau sudah penuh nanti kita bisa program ya Sesuai dengan keinginan kita Kalau ingin membuat ekspos akar ataupun sancang on the rock Juga bisa nanti kalau sudah akarnya subur Kita pindah ke dalam botol air mineral bekas ya Supaya akarnya memanjang ke bawah Dan kalau pun ingin membuat sancang dengan tata akar seperti ini Atau program akar ya Juga bisa Nanti kita bawahnya kasih tatakan Serta akarnya kita arahkan ke samping Supaya nanti tidak ada akar yang tunjang ke bawah ya Seperti sancang kali ini saya tata akar Karena kemarin saya sudah membuat sancang on the rock Nah sekarang saya sudah mengambil beberapa pucukan sancang ya Ini ukuran stack selidi Dan perlu kita buang daun tuanya Seperti ini ya Sebelum kita stack Kita membuang daun tua Kita sisakan 2 pucuk ya 2 pucuk dari atas Kita sisakan yang daun pucuknya atau daun muda Untuk nanti biar Memicu lebih cepat rubus Atau mengurangi penguapan ya Karena Kita stack Belum ada akarnya Jadi perlu kita kurangi daun tuanya Seperti ini Dan menurut pengalaman saya Stack sancang pucuk ini lebih cepat Keluar akar ya Dibandingkan kita stack yang batang besar ya Juga lebih cepat hidup Lebih cepat rubus ya Dan menurut saya Untuk mengurangi daun tuanya ini sangat wajib Nanti kalau tidak dikurangi daun tuanya seperti ini Bisa layu ya Stack kan bisa kering Nah oke lor Tahap selanjutnya Kita siapkan media Media dari pasir sungai yang dicampur dengan sekam Yang sudah disiram ya Yang sudah disiram ya Kita siapkan Nah seperti ini Saya memakai polybag yang kecil dulu ya Karena hanya untuk menumbuhkan akar Atau menyuburkan akar ya Setelah media sudah siap Dan media sudah lembab ya Sudah disiram seperti ini Kita langsung saja tancapkan Atau kita stack di atasnya Kita stack seperti ini Dan kita padatkan sedikit ya Agar nanti tidak goyah Kalau terkena angin atau Pada waktu kita menyiram ya Nah setelah selesai kita stack Kita terduhkan di tempat yang terduh dan tidak Terkena sinar matahari secara langsung ya Dan untuk penyiramannya sendiri cukup 3 hari sekali ya Jadi kita tidak perlu menyiramnya setiap hari Cukup 3 hari sekali kita Kita siram atau kita semprotkan ya Asal lembab saja medianya Sampai keluar akar dan benar-benar subur Kita siram setiap hari Dan kemarin ini saya juga stack batang ya Stack batang sanjang Nah ini adalah stack batang ukuran satu jari kira-kira Kita stack di media yang sama Dan batang yang ini adalah batang murbay Jadi stack-an ini tidak hanya untuk stack-an sanjang ya Bisa untuk murbay seperti ini Ataupun stack-an yang lainnya ya Kalau kita ingin stack tanaman lainnya juga bisa Dengan cara seperti ini Nah untuk stack-an sanjang tidak perlu saya sungkup ya Karena sanjang sangat mudah hidup Dan mudah terhubus Jadi tidak perlu disungkup aman ya Nah stack-an sanjang kali ini sudah selesai ya lor Usahakan jangan sampai goyah Dan selalu ditempatkan di tempat yang teduh Sampai nanti benar-benar trubus dan subur ya Oke lor terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini Video tutorial stack hancang pucuk Semoga menginpirasi bagi kita semua Dan tentunya bermanfaat bagi kita semua ya Tetap semangat dalam berkaya seni bonsai Dan salam satu hobi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!